Kisah dua saudara seperguruan jilid 13. Sukong Ciawawasi orang itu tetap akhirnya, ia goyang-goyang tangannya. Maafkan aku, jawab ia sambil tertawa dingin, aku ada seorang gunung, seorang hutan, mana aku ada punya sahabat mewah seperti kau. Oh, tayah sekalian, harap kau orang tidak mengganggu aku. Orang tua itu gusar karena dijawab demikian rupa, dia anggap dia dipermainkan, hingga tak bisa ia mengendalikan hawa amarahnya. Kedua biji matanya lantas saja melotot. Sukong Ciawawasi berseru. Aku masih ingat kesahabatan kita, aku ingin buka jalan hidup untuk kau, aku tidak mau berlaku kejam, kenapa kau bersikap begini macam terhadapku? Ingat, jangan kau cari susah senden. Jangan kau andali saja kegagahanmu, hingga kau jadi berani membangkang. Lihat cukongmu, Cio Tatke. Bagaimana dia pandai dan lihai, tidak urung dia tertawan dan dapatkan kebinasaannya. Apa pengaruhnya tai pengtian kok? Bukankah gerakan itu pun buyar bagaikan yes? Kau sendiri, apa kau bias bikin? Sukong Ciawawasi, aku sudah bicara, maka hayolah kau pikir. Jikalau kau suka secara baik bersama-sama. Kita pulang ke kota raja, aku tanggung pemerintah nanti perlakukan baik kepadamu, kau bakal dipakai dan dihargai, tetapi jikalau tidak, terpaksa kita nanti bekuk padamu. Kau dengar terang atau tidak? Kita ada sahabat-sahabat lama dari Kim Leng, aku kenal Kasukong Ciaw, kau pun kenal aku Teng Xiaotong, kita ada bangsa laki-laki, sekarang aku tunggu jawabanmu. Memang dia pikir pui hok hon di tempat sembunyinya. Ia memang segera kenali orang tua itu. Teng Xiaotong ada orang keperayaan paling setia dari Pak Ong Wee Chiang Haui, sebilah goloknya tentu telah menjegoi di lima provinsi utara, belum pernah dia temui tandingan. Ketika terjadi bentrokan antara Wee Chiang Haui dan Liu Xiu Cheng, dia telah membantu membinasakan Tong Ong. Kemudian ketika Pak Ong dihukum mati, dia pergi kepada Ang Jin Kan, saudara Tian Ong Ang Xiu Coan. Supaya dia diterima, dia kasih keterangannya, bahwa dulu dia cuma turut titahnya Pak Ong Wee Chiang Haui, bahwa dia sebenarnya tetap setia kepada Tian Ong. Tian Ong Ang Xiu Coan bersatu penderian dengan E Ong Teji Otat Kei, dalam bentrokan Wee Chiang Haui dengan Liu Xiu Cheng, yang bersalah adalah Wee Chiang Haui sendiri, jadi semua orang sebawahannya tak ada sangkut pautnya. Karena ini, Tian Ong tidak tarik panjang halnya Teng Xiaotong. Kemudian, ketika kota Kim Leng jatuh dan Tai Peng Tian Ko hancur lebur tidak ketahuan kemana kabumbia orang si Teng ini, Hok Han tidak pernah mendengarnya, sampai tahu-tahu dia muncul hari ini. Maka itu Hok Han percaya, dengan sikapnya itu, orang si Teng ini pasti telah jadi kaki tangannya pemerintah Boan. Selagi Pui Hok Han berpikir demikian tentang orang si Teng itu dengan penuh amarah, adalah ia dapatkan sukung Xiao sendiri bersikap tenang. Teng Xiaotong kata ia sambil tertawa, dengan dingin. Ya, tidak salah. Memang dulu aku ada punya satu sahabat dengan itu nama, tetapi dia sudah mafi lama. Di harian jatuhnya kota Kim Leng, semua orang peperangan Tai Peng Tian Kok dengan gagah telah mengorbankan dirinya dan Teng Xiaotong ada satu laki-laki sejati, mana dia bisa mencuri hidup, akan menjadi budaknya si budak, akan jadi gundalnya si gundal. Kau siapa? Kenapa kau berani pakai namanya sahabatku itu? Sukung Xiao tidak sudi kenal orang si Teng ini, ia berbuat demikian dengan disengaja. Ini kira ada lebih hebat daripada damperatan langsung. Tidak heran jikalau si orang si Teng jadi gusar bukan kepalang. Hi, itu, begini tajam lidahmu ia membentak. Kau tidak tahu diri. Jangankah sesalkan aku jikalau aku tidak ingat pula persahabatan kita. Terpaksa aku mesti undang kau turut pergi bersama-sama kita. Sukung Xiao tertawa pula secara dingin sekali. Aku sudah duga, binatang, kau memang bisa mencari. Pangkat dengan jual sahabatmu kata Satua. Kau sekarang. Jadinya hendak ambil darah hidupkan untuk celup merah icopiamu. Tak demikian gampang, sahabat. Kau gerakilah tanganmu. Tidak peduli kau sendirian, atau kau maju bersama semua kawanmu, aku Sukung Xiao bersedia untuk melayaninya. Ketika itu kawan yang ketiga dari Teng Xiao Tong juga sudah datang, bersama kawannya, dia dampingi Xiao Tong, mereka tidak senang mendengar ejekan-ejekan Sukung Xiao. Sahabat Sukung, jangan kau pandang terlalu hina kepada kita kata satu di antara mereka. Tidak nanti kita rebut kemenangan dengan kere-keroyokan. Di antara kita bertiga, kau boleh pilih salah satu. Kita hendak bikm kau puas dan mati tanpa penyesalan. Berdua mereka berkur diri dengan sikap jumawa sekali. Dua kawan dari Teng Xiao Tong ini bukan orang-orang sembarangan. Yang satu ada Cian Lietu Ye Hong Si Beng Man Si Pengejar Angin, yang ada murid utama dari keluarga Lu, segolong ilmu silat kesohor di Soasai. Dia tidak saja telah mewariskan keluarga Lu punya ilmu gembulan Sam Leng To Wikah Tui Ye, yang terdiri dari 81 jurus saling beruntun, ilmu untengi tubuhnya pun sangat terkenal. Dia bekerja kepada pemerintah Boan dengan pertolongan Jenderal Chow Chong Tong. Ini Jenderal Shi Chow, bersama-sama dengan pengkhianat besar Chan Kok Hoan, adalah menteri-menteri yang kenamaan. Si Beng Wan dibeli ketika Chow Chong Tong bawa pasukannya ke Sinkiang. Orang yang kedua ada Peng Chengit, seorang dari suku Ho 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 E, yang bekerja sebagai pahlawan pilihan dalam keraton Boan Chiu, kepandainya adalah ilmu Toya Sul Gje bangsanya dan senjata rahasia. Bertiga, mereka sangat percaya kegagahan mereka, mereka tidak berniat keroyok Sukong Chiaw. Mereka percaya betul yang mereka akan berhasil. Bukankah kalau yang satu sedang bertempur, yang dua bisa memasang meta. Mereka sudah rencanakan, dalam keadaan terpaksa, baharu mereka akan gunai senjata rahasia atau turun tangan bersama. Sukong Chiaw tidak sambutan tangan itu, sebaliknya dia yang tanya, siapa di antara mereka bertiga yang hendak maju paling dulu. Tidak tempo lagi, Teng Chiaw Tong njot tubuhnya, akan mencelat maju ke depannya musuh. Aku ia berseru seraya terus ulur kepalan kanannya ke arah muka. Sukong Chiaw kasih dengar tertawa panjang, selagi tangan musuh menjurus, ia geser kaki kirinya ke kiri dari sini. Ia angkat sebelah tangannya, akan gempur lengan orang itu. Bagus berseru Siaw Tong, yang dengan sebat gunai tangan kirinya, akan halau gempuran musuh itu, sedang tangan kanannya segera ditarik pulang, buat dipakai mencengkram muka orang dengan pukulan Kim Lyong Tam Jiao atau naga emas sulur kuku. Ini ada semacam serangan yang lihai, kerutama saking cepatnya. Sukong Chiaw berkelit, untuk luputkan diri, hingga serangan musuh mengenai tempat kosong, sesudah itu, tidak kurang gesitnya, ia menyerang dengan tangan kanan, untuk hajar kanan lawan. Sekali ini ia gunai tipu totiam kiam teng atau rubuhkan lampu emas. Teng Chiaw Tong berada di dalam ancaman, akan tetapi ia mempunyai latihan dari beberapa puluh tahun, untuk tolong diri, ia lekas-lekas mengendap sambil putar tubuhnya dalam gerakan Chong Hang Tian Wei atau naga melilit ekor, menyusul mana, kakinya diulur, untuk meradak kuda-kuda lawan. Sukong Chiaw tahu serangannya gagal dan ia berbalik terancam, untuk menyelamatkan diri, ia berloncat dengan koai bong hoang sin atau ular naga jumpalitan. Tapi ia tidak berhenti dengan berkelit saja. Ia pun segera balas menyerang pula. Ia telah menyerang dengan berbareng, dengan tangan kanan dan kaki kiri. Ia bersedia akan adu tangan dan kakinya kepada musuh. Teng Chiaw Tong merada dengan radakan poan liong Jiao Poh atau naga mendekam mengecer kaki itu sebenarnya bukan kepandainya yang istimewa sekarang. Radakan itu gagal, ia balik diserang pula, tidak ada jalan lain, ia tolong diri sambil lompat ke belakang jauhnya beberapa tindak. Di sini baharulah ia perbaiki ia punya diri, sesudah itu, baharu ia hadapi pula musuh, akan mulai saling serang pula. Ho Han kagum melihat caranya dua orang itu bertanding sedemikian hebat, saling berganti mereka hadapi ancaman-ancaman bencana. Pertempuran berlangsung, sampai 30 jurus lebih, sesudah mana, Sukong Chiaw lantas mendesak, kecuali tubuhnya melesat ke kiri dan kanan, kedua tangannya menyambar-nyambar dengan kadang-kadang diikuti tendangan. Pemiatan ia telah gabungkan sifat Lohan Chiu dari Xiao Lim Pei serta dia sendiri ilmu totok Tiam Hia Chiu-nya, dengan ini kira, dia berhasil mendesak lawan itu. Tang Xiao Tong terpaksa men mundur saking hebatnya desakan, tetapi ia juga tidak mau menyerah kalah mentah-mentah, maka kemudian, sambil berseru keras ia keluarkan ilmu silatnya Tian Leong sifat Chiu, yang terdiri dari 18 jurus, setiap jurusnya bisa terpecah pula jadi 9 gerakan susulan, hingga semuanya jadi ada 162 jurus. Maka itu, kembali mereka jadi berimbang. Jurus-jurus dikasih lewat dengan cepat, masing-masing dengan serangan-serangannya yang berbahaya. Menurut metah umum, kelihatannya Teng Xiao Tong disakannya keras, ialah orang yang kerasa mendongkol dan penasaran, akan tetapi di matanya ahli, ia justru yang mulai terdesak. Sifat Lohan Chiu-Cha adalah ilmu pukuian istim cua dari Xiao Lim Pei, yang tidak sembarang murid dapat kelajarkan, yang tidak sembarang dipakai di sebelah itu, Sukong Chiu-Cha pandai Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah. Teng Xiao Tong secebaiknya, walaupun ia liahai decengan Tian Li Ong Sipat Chiangnya ia kurang pandai dalam ilmu totokan, karena itu, ia jadi mencodapat rintangan sendirinya. Rupanya Teng Xiao Tong merasakan sendiri bahwa ia mulai tersesak dari itu, ia lantas menyerang berulang-ulang, saling susul decengan samboan togoat, tiga libat mcengikat rembuian, lengwan hyanko orang hutan sakti, nyugui buah, dan paisan unci yang menolak gunung dengan telapakan tangan. Socikong Xiao tidak jadi keteterkarca desakan musuh ini, dengan tenang ia mekelayani, menangkis atau berkelit. Paling belakang, ketika tangan musuh sampai, ia sedot pemteyah hingga jadi kosong. Cuma beda setengah dim, jeriji tangan lawan akan mengenai sasarannya. Justru itu, luar biasa gesit, orang Shisukong ini gunai tangan kanannya, akan gempur pundak kanan orang, akan cari jalan darah jil hiyah-hiyah. Xiao Tong tidak sangka, terdesak demikian rupa, musuh masih bisa menyelamatkan diri dan segera membalas menyerang, ia terperanjat, lekas-lekas ia buang tubuhnya ke belakang, dengan jejakan kaki, ia mencelat jumpalitan loncat beberapa tindak jauhnya. Tapi ia masih kalah gesit, sambaran angin cengcnai juga pundaknya, hingga ia merasakan kesemutan. Kurang ajar ia berseru dalam hatinya, sebelah tangannya segera terayun. Segera ada beberapa cahaya berker depan yang menyambar ke arah Sukong Xiao. Itulah senjata rahasia panah tangan. Sukong Xiao telah berkelaku waspada, ia lihat gerakan pundak orang, lantas ia berkelit, kekin dan kanan, kerudu demikian, bcbkrapa batang panah tangan itu tidak mcengcnai sasarannya. Bukan maksud Teng Xiao Tong akan bokong lawannya itu, kalau dia teoh menyerang dengan senjata rahasia, itu adalah untuk bela dirij. Dia khawatir nanti disusul, untuk digerebek, dari itu, dengan panah tangan itu, dia hendak mencenggahnya. Secara begini pun dia jadi dapat kesempatan akan hunus golok gen lengtunya yang pernah menggetarkan lima provinsi utara. Di waktu dihuntis, golok tentu ini bersinar berkilauan, lalu tak tunggu tempo lagi, Teng Xiao Tong lompat maju, akan mendahului serang musuh selagi dia ini repot berkelit dari sekerangan panah tangan. Pemberontak, lekas hunus senjata mu Xiao Tong menantang. Dia bukannya ingat persahabatan hingga dia tidak mau membokong, tetapi dia percaya benar dia punya ilmu golok. Sebab selainnya dari sikapnya ini, adalah tempo bkotiga mkotka bkangkat dari paksia, mereka dipesan sedapat-dapatnya agar musuh mi dibujuk menakluk atau sedikit ria ditawan hidup-hidup. Adalah keinginan dari pemerintah Boan akan korek keterangan dari Sukong Xiao tentang di mana sembunyinya ahli waris kerajaan Beng. Bukan main panas hatinya Sukong Xiao apabila ia saksikan sikap Jumawa dari lawan si Teng ini. Teranglah Xiao Tong tidak cuma rela jadi budak Boan tapi dia pun tak hormati lagi persahabatan kaum Kangou. Adalah satu kebiasaan, dalam keadaan seperti Xiao Tong, dia sudah mesti mengaku kalah. Tapi, gusar atau tidak, ia sudah tidak punya kesempatan lagi. Sinar golok itu telah berkeredep. Berulang-ulang. Menyelaukan meta. Golok Xiao Tong ada golok terbuat dari baja. Pilihan, rambut putus bila difiupkan ke arah tajamnya. Itulah golok yang dipakai membelai Wiai Chiang Hoi untuk dibinasakan Yosiu Cheng. Sukong Xiao juga ada punya pedang pilihan, ialah pedang Leonggim Kianhet Diah, atau tanda metu dari yang tak kalah tajamnya dengan golok Teng Xiao Tong. Pedang ini ia kebetulan tidak bawa, sebab biasanya, ia simpan gegaman itu. Kalau ia lihat Leonggim Kiam, ia jadi bekerduka, karcena ia lantas teringat kepada Eong. Lainnya sebab lagi adalah ia paling tidak gemar merebut kemenangan dengan gunai senjata, kecuali dalam keadaan. Sangat terpaksa. Begitu, ia terus hadapi musuh ini dengan tangan kosong, ia cuma waspada, ia mundur. Kau masih tidak mau keluarkan senjata mu Teng Xiao Tong membentak. Kau hendak tunggu apa lagi? Apa kau mau terima binasa di ujung goloku? Ditantang secara cemikian tak kabur, bukannya dia naik darah, Sukong Xiao Seca Baiknya tertawa besar dan lama, kemudian dengan tiba-tiba ia melejit ke samping jauhnya beberapa tumbak di mana ia hampirkan sebuah pohon yang besarnya sepelukan, ia jamret secebatang cabang, untuk potes yang panjangnya satu tumbak lebih, yang besarnya sebesar lengan seorang tua, kemudian dengan putar itu, ia hadapi orang Jumawa itu. Cabang pohon itu ia hendak gunai sebagai toyahu wikwikwikun, ekor harimau iguna layani golok gan lengtu. Teng Xiao Tong tertawa di dalam hatinya apabila ia tampak orang hendak lawan ia dengan gunai hanya sebatang pohon. Kerang dia mau kain mampif sendiri pikir ia. Walaupun kau gunai toya besi, aku tak takut, apalagi segala kayu. Dan ia segera loncat maju, untuk mulai dengan serangannya. Sukong Xiao putar toyanya, hingga mcengkerbitkan suara angin menderu-deru, dengan itu ia hendak sampok golok orang. Xiao Tong tidak kasih goloknya dihajar, ia mempunyai kegesitan luar biasa dalam hal kersilap dengan secenjata ini. Ia kasih lewat toya, lantas ia bercengi, akan mcengbabat, untuk membuat kutung. Tubuhnya mpk ada di samping NG. Secenjata toya ada panjang, tetapi menghadapi gejuraman pendek, digunainya rada sulit, karena kurang kegesitan. Sukong Xiao pandai umu entengi tubuh, tidak urung, ia merasakan juga sedikit kesukaran. Adalah karena ia sudah bercengalaman, ia masih bisa luputkan diri dari papasan golok lawan. Pertarungan bercenglangsung dengan Sukong Xiao berada di pihak terdesak, goloknya teng Xiao Tong ada sangat gesit, sambarannya tidak putus-putusnya, maka juga, sudah lewat beberapa jurus, tiba-tiba kedua senjata beradu dengan keras, lantas Toya putus dengan gepas, hingga tinggal separuhnya masih dicekal. Xiao Tong tidak mau kalah, ia loncat terus, akan babat sekalian lengannya orang itu. Sukong Xiao menangkis dengan Toya buntungnya, maka lagi sekali, kedua senjata beradu keras, golok ada sangat tajam, Toya tiga tumba. Apabila ia lihat Toyanya, ujungnya itu pun telah jadi runcing. Pui Hok Han menonton dengan asik sekali, hatinya tegang, ia tahu sahabatnya lihai tetapi ia kekranjat mendapati sahabat itu kena dicesak dicenikian macam, hingga ia pikir, sudah datang saatnya untuk ia memberi bantuan. Tapi, beklung sampai ia sempat keluar dari tempat sembunyinya, ia tampak sahabatnya sekarang berubah sikap. Secebaliknya daripada jekrih, Sukong Chiao tertawat kebahak-bahak. Cenghianat, jangan kau merasa puas dia menegur. Lihat tombaku. Dengan sebenarnya, karena ujungnya runcing, Toya kayu itu merupakan jadi tombak, karena mana, Sukong Chiao mcundahului maju. Dia sekarang bersilap dengan ilmu tombak Kim Chiao Jiyasye. Teng Siao Tong tertawa dingin. Dengan toyamu tinggal sepotong, kau masih berani layani aku tanya ia dengan sikap menantang, mcung hina. Lebih. Baik kau turut saja aku pulang ke kota raja, dengan pandang kau sebagai sahabat kekal, tidak nanti aku bikin susah padamu. Sukong Chiao tidak guberis bujukan yang diberikuti ancaman itu, ia malah lantas mcnu sepert orang bahagian hie bun hiat. Teng Siao Tong membabat, dengan maksud menabas pula toyamu runcing itu, tetapi sebat sekali, Sukong Chiao berkelit ke kiri seraya barengi menikam lengan kanan orang. Menampak macamikian, dengan tidak kurang secebatnya, Siao Tong menangkis, malah dengan tepat, hingga lagi-lagi ia kena papas sedikit ujung toyamu orang itu. Sukong Chiao tetapi tidak menjadi jekrih meski juga berkelang-ulang toyamu kena dibikin tambah pendek, secak baliknya, ia berkelahi terus dengan semakin gesit, di sebelah ancaman serangannya, sekaranglah jaga agar senjata tidak lagi menjadi korban golok musuh. Jemikian Mkru Cuka bertarung terus, sampai Teng Siao Tong cewalahan juga, tetapi dia tidak mau mengerti, dia toh tidak takut itu ya, goloknya adat terlalu tajam untuk itu, dia menyerang dengan secengit, hingga lagi-lagi, dia dapat babat ujung toyamu orang hingga cabang pohon itu jadi makin pendek, karena papasan berulang-ulang. Hokan mengawasi dengan tercengang, hatinya tegang bukan main. Terangiah kawannya sudah terdesak sekali. Kenam cendadakan terdengar seruannya Teng Siao Tong menyusul mana, kembati toyanya sukong Siao kena dibabat, hingga sekarang senjata sembatan itu jadi pendek sekali. Pui Hokan keluarkan keringat dingin, cabali ia berniat iompat keluar, akan bantui kawart itu. Tapi lagi sekali ia urungkan niatnya. Di antara suara tertawa yang keras dan panjang, ia tampak sukong Chiawi om pat tinggi, di sebelah atasan kepala lawan, akan turun di belakang yang musuh ini, toyanya tak ada sepanjang ruyung, dan ketika Teng Siao Tong putar tubuh, akan hadapi dia, dia kata, terima kasih kepadamu senjata ini kepadaku. Sukong Chiawi telah gunai Toya yang terlalu besar dan panjang, walaupun ia ada sangat gesit, senjata istimewa itu tak tepat untuknya, maka itu, selagi ia terdesak, dengan separuh disengaja, ia biarkan senjatanya saban-saban kena ditabas kutung dan dipapas sempiak, sampai akhirnya Toya itu jadi sangat pendek, seperti ruyung saja, hingga cukup sekarang sampailah saatnya untuk ia bikin perlawanan Ichbi jauh karena Toya panjang itu sudah merupakan sebagai poan keampit dia ada ahli menotok jalan darah inilah senjata yang suruh untuknya teng siow tong tahu orang ada ahli totok tetapi ia tidak mau lantas percaya seng lawan bisa gunai puning toy situ maka juga dengan tertawa dingin ia kata so cikong ciaw akal apakah sedang gunai apakah dengan puning itu kau hendak gertak aku sukong ciaw apabila kau ingin lindungi jiwamu lekaslah kau menyerah diancam secara demikian sukong ciaw ulapkan senjatanya dan tertawa besar kematian sedang menghampirkan kau kau masih omong besar ya balasi mari maju untuk kita orang mencoba coba pulaj dan dengan senjatanya itu ia ia pun melirik naik darahnya teng siaw tong yang menganggap dirinya dikemainkan sedang waktu itu ia percaya betul ia sudah lip kerada diet as angin baik aku habiskan saja jiwanya demikian ia pikir saking murkahnya tidak apa-apa bila aku bunuh dia secingga aku tak akan dapat upah lebih besar daripada dia ditangkap hidup-hidup tak dapat aku antapkan diriku di kehinakan dia segera ia maju untuk menerjang sekarang ia sudah ambihi keputusan akan bikin mampus saja ini sahabat dari 20 tahun yang lampau selama bertempur walaupun dia ada di pihak kergesak kelihatan sokong chiao tenang saja tidak demikian dengan si penonton pui hok hon yang hatinya berdebar saking khawatir cedua kawannya teng chiao tong tetap menaruh perhatian besar mkru cekapun heran menampak sikap luar biasa dari orang yang mkru cekap kepung tanpa mkru cekap siap benar dengan masing-masing senjata mereka mereka mencurigainya hok hon mengerti bahwa sahabatnya sudah nekat sahabat itu sudah bersedia untuk jual jiwanya karena itu separuh berbisik ia pesan siang keankin mungkin sebentar aku muncul lu untuk adu jiwaku dengan jahanam itu kesudahannya bisa aku beruntung bisa jadi juga tulang-tulang dan dagingku bakal dikubur di udara terbuka di gunung sunyi ini akan tetapi tak peduli bagaimana kesudahannya aku larang kau sembarang bergerak umpama kata orang kempelang aku hingga mati kau tetap tidak boleh tulangi aku pandayanmu masih sangat jauh dari kesempurnaan dengan munculkan diri itu berarti kau antari jiwa begitu lekas kau angkat kaki dari gunung ini barangkali selamanya waktu belum putus aku bisa gercoki mereka hingga kau dapat ketika untuk meluputkan diri siang keankin dengarkah kau kata-kataku ini tak dapat siang keankin setujui putusan gurunya itu mulutnya akan utarakan tak mufakatnya itu akan tetapi ia tak bisa buka mulutnya seng guru sudah awasi ia dengan tajam sekali hingga ia ragu-ragu juga pui hok hong tidak dapat mengawasi terus muridnya itu untuk peroleh jawaban karena hatinya ada pada pertempuran demikian ia sudah lantas berpaling pula kepada dua orang yang lagi adu jiwa ia ingin ketahui sampai di mana adanya bahaya yang mengancam sahabatnya akan tetapi setelah ia melihat ia menjadi heran hingga ia berdin tercengang mulutnya terngana matanya terbuka lebar medan perang telah berubah seperti dalam sekejap segera kelihatan perbedaannya antara tuan rumah dan tetamunya dengan poan keampit puntung toyanya sukong ciaw telah jadi lain daripada sukong ciaw yang kesenjatakan toya yang panjang besar dan berat dari didesak ia sekarang yang menggantikan merangsang lawan dengan puntung toya itu ia jadi sebat dan tangkas bukan main teng siau tong terkejut apabila ia saksikan perubahannya silap dari lawan ini inilah ia tidak pemasangka dari satu sahabatnya dari puluhan tahun yang telah siahiam segera ia merasa bahwa ia lagi terancam bahaya tidak peduli ia sanggup geraki goloknya dengan sempumah ia pun bersangsi meskipun ia ingat kepada kedua sahabatnya bantuan siapa ia boleh harap kulit mukanya ada terlalu tipis untuk segera minta bantuan sahabat-sahabat itu ia pun masih sangat kemeruk sama jasa ia masih sayang akan membagi jasa kepada kedua kawannya itu maka dalam saat-saat sahabat itu ia terus berkelahi secorang diri demikianlah ia berseru beberapa kali ia geraki goloknya secara sangat sebat dan berbahaya sukong ciau tidak perdulikan lihainya musuh ia berkelahi dengan menunjukkan kegesi tania ia kurung ini dengan loncatannya keempat penjuru kiri dan kanan depan dan belakang tangannya pun menyambar-nyambar bagaikan halilintar bakat lecebatan saban-saban ujung poan kean pit mencari jalan darah ia pun saban-saban perdengarkan tertawanya mengejek sekian lama lagi teng siau tong layani musuh yang lihai ini lantas ia punya keringat membasahkan jidatnya matanya berkunang-kunang kepalanya mulai pusing lain syaf benar-benar akan bahaya yang mengancam padanya set konyong-konyong ia mainkan tipu pukulan PCNG SCC loggan atau ganglog pengsc goloknya ditunuhikan lalu ia membabat pun tak terus ke lengan kena di sukong ciau perdengarkan seruan panjang apabie ia lihat serangan hebat itu lekas-lekas ia turunkan bunda kanannya sambil ik kaki kirinya menggeser untuk mundur sedikit kemudian setelah bacokan musuh lewat ia maju pula dengan serangannya dengan tipu silat sianko song cu atau dewi mengantar anak pit istim cuanya mencari jalan darah hucu i hiyat teng siau tong segera berkelit menyusul mana goloknya dari bawah mcinyambar ke atas akan sukerang tangan musuh atas ini sukong ciau berkelit tetapi kemudian seketi tadi ia kerusim kerangsang pula tangan kanannya mencari jalan darah sekarang tangan kirinya turut mengancam dengan cengkraman untuk cekuk tangan lawan sambil perdengarkan jekritan ayah orang si teng itu lompat mundur ia berkelaku sangat cepat tetapi lebih cepat lagi gerakannya lawan selagi ia loncat lawan itu loncat juga akan susul ia ia berkelum tetap dengan kakinya tangannya masih berkelum siap ujung poan keampit sudah menyambar di saat dari kematian itu mendadakan satu tubuh lompat maju menghadang di antara dua musuh ini hingga mau atau tidak suk ciau mesti batalkan serangannya dan lompat ke samping untuk hindarkan dirt kelika ia sudah mengawasi ia channel si bang wan sahabatnya musuh itu ia jadi sangat mendengkol hi orang busuk dari rimbaip kersilatan ia membentak sambil ia tuding orang sisi itu sungguh kau membuat malu pada kaum kang apakah sejak benarnya siasat kau orang kau orang hendak berkelahi dengan bergiliran sebagai roda atau hendak men keroyok tapi si bang wan tidak menjadi malu karena teguran itu sebaliknya ia tertawa hahah hi sukong chiao kata ia dengan menebal jikalau ini hari kau masih bisa mengharap loloskan diri itulah sulit itulah lebih sukar daripada naik langit kau adalah pemberontak di matanya pemerintah agung maka siapakah yang kesudian bicara tentang kehormatan kaum kang dengan kaum setelah si bang wan lantas menyerang akan bersama-sama teng siao tong kepung musuh ini teng siao tong sendiri tidak kedulikan lagi kehormatan kaum kang wu itu sukong chiao sangat mendeluh melihat orang ada demikian tak tahu malu maka itu sambil tertawa dingin ia layani mereka berk kedua sama sekali ia tidak merasa jerih pertempuran kali ini pun ada membawa perubahan gembolannya si bang wan sam leng to wik tu ya adalah sebuah senjata yang langka jarang sekali orang kang yang bisa guna itu sedang gelarannya chian li tu ya hong atau si pengejar angin atau lebih benar mengejar angin skribuli jauhnya sudah mengunjuki keemcingan tubuhnya dan kegesitan yang ada mkelcebihkan teng siao to kewalahan juga suk chiao melayani dua musuh yang tangguh itu sulitnya puntung ruyung tak dapat diadu dengan golok atau dengan gembolan kedua musuh itu ia melainkan bisa andali kegesitannya maka di akhirnya ia menjadi nekat ia mesti berlaku cepat untuk mengakbiri pertempuran itu demikianlah selagi ia berkelit dari serangannya si beng wan setelah menyampingkan diri ia terus si totok muka teng siao to orang si teng itu keklit ke samping selagi musuh berkelit su kong ciao tidak mendesak hanya di lain pihak ia loncat ke kiri dimana ada se cibeng wan yang habis terjang ia lain ia totok jalan darah musuh si beng wan tidak berkelit atas datangnya serangan itu sebaliknya ia angkat tangan kanannya untuk balas menyerang dengan memarengi su kong ciao tidak mau adu senjata ia mundur sambil putar tubuh sudah mana ia loncat hingga ia berada di be iakang dua musuh itu pemberontak jangan lari masih ada aku disini demikian satu teriakan tiba-tiba selagi baharu saja su kong ciao lolos dari kepungan seruan itu disusui sama berkeredepnya beberapa cahaya berkilau yang datang menyambar tapi juga masih ada aku disini sekonyong datang lain seruan sebelum teriakan itu habis diucapkan su kong ciao lihat serangan senjata gelap ia segera berlompat berkelit tetapi ternyata semua senjata itu tak menjurus tepat hingga ia jadi heran apapula setelah ia tampak dua tubuh muncul say ing susul itulah pek cengit dan pui hok han pek cengit telah pasang mata ia siap dengan joan pianya ruyung lemas yang ia bisa gunai sebagai toya ketika ia lihat su kong ciao mau loloskan diri ia tidak mau cembiarkannya maka itu lantas ia gunai senjata rahasianya yang ia biasa tak sembarang gunai yaitu jarum kracun banyaknya tiga batang ia menimpu keruntun terus ia ada lihai dalam ilmu ini tapi kesudahannya bikin ia heran dan penasaran sebab cengcorang menangkap tongkret tak taunya di belakangnya ada burung gereja pui hok han juga siap sembarang waktu ketika ia lihat muncul pula satu musuh yang bokong sukong ciao dengan terpaksa ia pun keluar dari cempat sembunyinya untuk gagalkan bokongan ia skrang orang itu dengan tiga batang panah tangan bok cengit dapat tahu ada serangan geklap untuk ia ia keklit tetapi justru itu ia pun lagi bokong sukong ciao dari itu sendirinya sekerangannya jadi tidak tepat kepada sasarannya maka itu sukong ciao jadi teriuput dari bahaya ia pun memangnya dapat ketika untuk berkeli juga bok cengit gusar sekali terhadap orang yang bokong ia yang bikin ia gagah binatang dari mana berani mengacau kita ia membentak sambil ia ters menyerang dengan joan piannya pui hao kehan tidak berdiam saja ia tangkis serangan itu ia bikin perlawanan sukong ciao juga sudah asik bercempur pula kar cena teng siao tong dan secebeng man sudah iantas KNNMG pula padanya untuk dikepung lebih jauh ia tetap tidak takut meski juga kedua musuhnya menyerang dengan seru tapi sekarang kehatiannya tertarik oleh pertempuran di sebelahnya karcna ia segera kenali siapa itu yang lagi layani musuhnya yang ketiga bertempur belum lama pui hok han sudah lantas ke ceter tidak peduli ia telah mainkan sungguh ilmu silatnya golok lio habj tu musuh ini sekaliannya lihai pun ada sedang gusar karena pembokongannya terhadap sukong ciau dirintangi hingga jadi gagah bcb kerapa kali goloknya kena dililit hingga sampai hampir terlepas dari cekalan lagi bcb kerapa jurus lantas ia cuma sanggup menangkis tidak lagi bisa menyerang ia sebenarnya gagah kalau tidak tidak nanti kawannya kawannya teng siao tong itu ada salah satu pahlawan pilihannya pemerintah boan pek cengit lihat bagaimana ia ada di pihak unggul ia segera perkeras desakannya untuk rebut kemenangan hok hontau ia lagi menghadapi bencana sedapat mungkin ia berkirkan perlawanan sungguh -sungguh demikian satu kali ia paksakan membacok pek cengit dengan tipu bacokan pegansi yeleng atau jeburung belibis putih sisirkan bulu pek cengit berkelit seraya putar tubuhnya dengan begitu johan piannya bisa diteruskan dipakai menyerang karcena ia berkelit sambil mengendap sekarang serangan membalasnya ke bawah bagaikan gekrakan unaga malas bergulingan di tanah ruyungnya menyerempet di tanah sampai menerbitkan suara ada suatu serangan dari ilmu toyaset we uliung kau cu atau naga hitam melili tiang untuk tolong diri hokan mekloncat akan tetapi oleh karena itu joan pian yang diputar terus kembali menyambar padanya dan justru ia berada di saat berbahaya itu mati atau hidup tiba-tiba ada sambaran senjata gelap yang mengenai joan piannya sehingga pek cengit jadi kaget dan lantas menunda penyerangannya lebih jauh siapa berani membokong aku membentaknya teguran itu disusul sama munculnya satu anak muda dari gombolan di samping mkereka ini pemuda itu berlari-lari menghampiri mkereka dengan pedang di tangan hohon tercengang dan mukanya pucat apabila ia tampak pemuda itu karena dia adalah siang keankin muridnya yang kersayang itu ia tidak sangka murid ini abaikan pesannya dan justru muncul sekali letulah kebahaya untuk si murid setagi ia sendiri si guru tidak berkedaya tentu saja siang keankin tidak bisa berdiam saja atau lari kabur selagi ia lihat gurunya terancam bahaya maut melupakan segala apa ia menyerang dengan beberapa panah tangan sehingga merepotkan pek cengit untuk menghalau itu sesudah membokong ia segera keluar dari tempatnya sembunyi maka di lain pihak ia sudah hadapi musul yahai itu siang keankin mundur hok han teriaki muridnya seraya ia sendiri loncat maju untuk mencenghalangi ini bukan urusan kau jangan kau campur tahu kemudian ia tambahkan pada pek cengit sahabat kau layani aku saja mari kita bertempur sampai salah satu mati pek cengit tertawa menghinap kurulang uyang ini enghiong muda berani membokong dengan senjata rahasia aku ingin coba-coba dengannya jawabnya sangat jumawa kemudian sambil tertawa dingin ia kata pada si anak muda sendiri aku izinkan kau membokong aku sendiri tidak sudi menipumu kau ada punya senjata apa lagi hayo segera keluarkan itu dia menantang karena dia bisa duga anak muda ini tentu masih hijau ia buka mulut dengan tidak dipikir lagi ia lupa ia sendiri baharu saja membokong sukong chiao pui hok hong ada sangat berkhawatir hingga melupai segala apa ia loncat akan terjang lawan yang lihai ini pertama ia menyerang dengan taisan apteng atau gunung taisan mecinindih kepala kemudian ia membabat dengan taipeng tian chie atau burung garuda pentang saijik ia kelaku mati matian pek cengit melihat kenekatan orang ia tertawa mengejek menggeraki joampian ke atas ia tangkis serangan dari atas itu kemudian setelah ia ditabas ia pun terus menangkis ke samping sesudah mana ia ambil ketika akan balas menye kerang sesaat saja ia telah bikin repot si empeh tukang besi siang keankin ada secumpama anak kerbau yang tak takuti harimau begitulah melifaat gurunya terancam bahaya ia lompat mencengkrang akan tikam iga kanan orang itu akan tetapi pedangnya mencentrok dengan joan pian yang dipakai menangkis padanya tahu-tahu tangannya sakit sesemutan pedangnya teriempar menyusul mana ia pun satu imbung dan rubuh dengan tak dapat ditahan lagi itu adalah akibat kekerakan secepat keras dan libatan senjata pek cengit pui hok han kaget bukan khawatir muridnya disusuli serangan lain ia loncat ia serang musuh itu dengan tipu bacokan bengho papue atau harimau galak menggoyang ekor ia arah mukanya musuh pek cengit lihat serangan orang tua mi sambil putar sedikit tubuhnya ia menangkis joan piannya dibikin meibat sesudah mana ia memcet dengan kaget dan keras goyok liok hap terbentur dengan menerbitkan suaranya ring lantas teriempar dari cekalan teriempar jauh syukur untuk pui hok hon wai apun goloknya terlepas dan ia terkejut kuda-kudanya teguh ia tidak kena turut terbetot dari hau dengan tidak pedulikan goloknya lagi ia loncat kepada muridnya tubuh siapa ia angkat terus ia ajak muridnya itu lari menyerah kau pek cengit sambil ia lompat untuk mengejar tapi ia menguber baharu beberapa tindak sekonyong-konyong ia dengar suara mengaung di atas pepohonan suaranya pedas dan panjang mendengar ini ia segera tahan teindakannya ia terkejut karena segeralah ia ingat ia kenali suara apa itu ia tidak usah tercengang lama atau diseklah depan ia dari gegombolan ia lihat munculnya satu niyakow tua di tangan siapa ada tercekal sebatang kebutan tiat hut tim ia kaget sampai hatinya berdebaran itulah pendekta wanita nama siapa ia telah dengar lama yang orang kang sangat takuti ialah sim j sin y mengklainkan romannya niyakow ini yang sabar beda daripada apa yang orang buat ceritaan niyakow tua itu menghampirinya sambil berkata kamu sekalian bertarung di atas gunung seegak ini apakah kamu tidak khawatir itu nanti merusak keindahan gunung ini baiklah kamu kedua pihak segera berhentikan pertempuranmu ini pinia ada seorang beribadat dari itu pinia tidak mau memusingi diantara kamu siapa yang benar siapa yang salah pada saat itu juga su kong ciaw sudah sangat terancam oleh kedua musuhnya akan tetapi kapan kupingnya dengar suara mengaung itu hatinya jadi girang dengan tiba-tiba dia kenal baik suara itu dia ada muridnya hawe beng sin ceng pendeta suci di perbatasan dan sim jie itu adalah suci bedanya adalah seng niyekou menjadi murid 10 tahun lebih dahulu daripadanya dan kepandainya jauh melebihkan dia juga sang guru kesehor gagah dan mu iya maka dari itu orang sebut dia sin ceng seperti sim jie dipanggil sin nie dengan kebutannya sim jie pandai menotok jalan darah sedang piaub bau nie cunya ada lihai sekali suaranya mengaung hatinya sukong ciau menjadi besar dengan tiba-tiba saja ia desak teng si beng yang ada lebih lemah daripada si beng wan kapan musuh ini berkelit mundur segera ia gunai ketika akan loncat keluar dari kepungan untuk lari ke arah si pendeta wanita itu waktu si jie sudah bicara terlebih jauh dengan pek ceng yang masih tercengang ia mendesak agar dia ini meletaki senjatanya dan angkat kaki dari gunung itu desakan ini membuat pek ceng jadi nekat dari jerih ia jadi berani ia merasa dirinya gagah dengan niye kowe itu tak belum pernah bertempur ia cuma pernah dengar nama besarnya sekarang ia mempunyai kawan-kawan kosan ia anggap apa perlunya ia takut adalah ketika ia hendak bikin kelawanan ia tampak sukong ciau lari ke arah ia dengan dua kawannya teng si beng wan sedang mengejar sukong ciau telah lantas datang dekat ia lari dengan awasi sucienya dari itu ia dapat lihat orang geraki kebutannya yang mana ada satu tanda rahasia untuk ia tidak segera kenalkan sucienya itu maka ia lantas ke pura-pura tidak kenal nciye seperguruan itu secak baliknya dari hampirkan terus seng sucienya dia terus lari kepada pui hok hong puntung toyanya ia lemparkan di tengah jalan pada waktu itu hong hong sudah tidak berlarilan lagi hanya bersama muridnya ia berdiri diam dengan napas cengal ia ada sahabat karib dari sukong ciaw tetapi ia tidak tahu sahabat ini ada sutle dari sim jie sin ye pek cengit sudah lantas kekumpulan dengan bersama dua kawannya pasti sekali mereka ada sangat menjengkol sudah tiga kali mereka satroni gunung hoasan sekarang maksud mereka bakal tercapai tetapi mendadakan ada orang yang rintangi mereka si bengwan dengan kecembulannya di depan dada tertawa dingin niya kau tua kau tak kabur sekali kata ia yang awasi pendeta wanita itu kau ada punya hak apa untuk campur tabu urusan kita yang lagi melakukan firman untuk membekuk pemberontak kemudian ia menoleh pada dua kawannya untuk tambahkan kita jangan perduikan dia lekas bekuk si pemberontak sim jelia tidak tunggu sampai orang mulai bergerak ia awasi mereka ketiga ia angkat kebutannya siapa juga kau orang cendak tawan kau orang ada untuk lakukan ini kata ia sambil tertawa ding juga akan tetapi untuk itu anche yang huruf besar Teng Siaw Tong bertiga jadi gusar sekali jadinya kau hendak campur tahu urusan kita ini tegaskan si Beng Wan seraya ia ulapkan gembolannya kau boleh gertak lain orang lain orang boleh jerih terhadap mu kita tidak aku justru ingin coba Coba kau. Tian Lietu Yehong segera pasang kuda-kudanya, untuk menantikan serangan. Kau orang ada orang-orang gagah, Pinye Girang dapat menemui kau orang kata Simjie sambil tertawa-tawar. Pinye sudah bilang, tak dapat. Kau orang berkelahi di sini, siapa tidak puas dia boleh maju sekarang kau orang ingin belajar kenal, baik Pinye Bkesca dia untuk menemaninya. Kau orang ketiga, tak sempat Pinye akan layani kau orang satu demi satu, dari itu, silakan kau orang maju berbareng saja, agar Pinye tidak berabeh lagi. Si Beng Wan melirik, karena ceju mafaan orang itu. Oh, niya kau yang baik kata ia, yang menongkol bukan. Men, secendirian saja kau hendak layani kita buk ketiga? Kau terleyu menghina kita. ASL kau sanggup rubuhkan aku. Seorang, maka dua kawan, atau kita tiga saudara, pasti suka turut segala titahmu. Dua orang bertempur berhadapan ada sangat tidak menarik hati, penketah wanita itu bilang. Jikalau satu saja kurang dari kau orang ketiga, Pinye tidak bersedia untuk melayaninya. Akur. Hayo majui jeji kalau tidak, pergilah kau orang kabur turun gunung. Pinye sudah berusia lanjut, akan tetapi untuk layani baharu kau orang ketiga, masih belum ada artinya. Bagaimana? Jika tetap kau orang masih tidak hendak maju, jangan nanti secesalkan penia tidak sungkan-sungkan. Si Beng Wan ketiga jadi meluap hawa amarahnya. Baik. Karena kau yang menghendaki, kita nanti mengiringinya. Silakan. Si Mjili tidak tunggu sampai orang tutup mulut atau kebutan sudah bergerak terhadap si orang shisi, untuk mana tubuhnya mencelat maju. Si Beng Wan tahu musuh ada lihai, ia menggeser tubuh dengan gerakan poan liong jeopong atau naga melingkar memutar kaki, ia pindahkan kaki kiri ke kiri, lalu selagi tangan kanan menangkis, tangan kirinya menyerang. Sepasang gembolannya dikasih bekerja dengan berbareng. Ia menangkis berbareng menyerang. Sim Jili berlaku sangat gesit, begitu lekas serangannya tidak memberikan hasil, tidak tunggu sampai lengannya kena dihajar, ia tarik pulang itu, kakinya bergerak, hingga ia bisa dekati Pek Cengit, siapa terus ia serang. Ia mencari jalan darah Kuan Goan Hiat, sambil menyerang, ia tertawa dingin. Pek Cengit berkelit ke kanan, dari situ ia balas menyerang dengan joan piannya. Ia arah kedua kakinya si pendeta wanita dengan serangan Giyok Tai Bek Yau atau Angkin Kumal AMCL Ibat Pinggang. Sim Jili Teng pulang ke butannya sambil ia berlompat tinggi, Selagi Pek Cengit hendak bangun berdiri, untuk susuli serangannya, ia sudah turun ke depannya Teng Xiaotong dalam gerakan Chiyang Liangpo atau burung walet menyambar gelombang. Benar sebagai burung saja, dia serang lawannya ini. Di mana orang turun dari atas, Teng Xiaotong menangkis dengan geraki goloknya Gan Leng Tu ke atas, tapi kebutannya Sim Jie terus saja melilit, tidak peduli golok itu tajam bagaikan mistika. Ia mengendap, ia mencoba menarik pulang goloknya itu. Nyata ia kalah gesit, si pendeta wanita sudah dului ia membetot, hingga ia rasai sakit pada telapakan tangannya. Syukur untuk ia, Pek Cengit yang berdiri di dekatnya, sudah serang Sim Jie, hingga Niyakowinim Cestilolosi libatan kebutannya dan berkelit. Ia luput dari bahaya tapi tubuhnya limbung, ia mundur beberapa tindak, baharu ia bisa berdiri tegak. Sim Jie tidak berhenti sampai di situ, lagi ia maju, akan serang tiga lawan itu, dengan bergantian, untuk tidak beri kesempatan untuk mereka kurung padanya. Selagi angin meniup-niup, kebutannya juga perdengarkan suara, karena kebutan ini digeraki sebagai pedang oheng kiam dan dimainkan dalam ilmu pedang tatmoh kiam yang terdiri dari 108 jurus, yang kadang-kadang dicampur dengan totokan-totokan kepada jalan darah. Ia ada tenang sekali, tapi gerakan tubuhnya sangat gesit, gerak-gerakan tangannya sangat sebat. Coba ketiga musuh bukannya orang-orang lihai, pasti siang-siang mereka sudah tak berdaya. Pui Hock Han bersama-sama siang ke angin menyaksikan dengan tercengang pertandingan itu. Tadi mereka sudah dibikin kagum dengan perlawanannya Sukong Chiaw terhadap tiga musuh itu, sekarang mereka saksikan kepandayan yang jauh terlebih lihai. Pengalaman mereka ini, mirip dengan orang yang untuk pertama kali mendaki gunung seagak Hoasan. Melihat puncak Chiaw Yang Hong, orang anggap itu adalah puncak tertinggi dari Hoasan, karena ujung puncak sudah menempel sama awan. Kapan orang sudah panjat puncak ini, orang lantas lihat puncak Gio Klie Hong lebih tinggi di depannya. Di depan Gio Khe Hong ini ada lagi puncak Lian Hoa Hong yang terlebih tinggi pula. Demikian juga ilmu silat, tidak ada ujung pangkalnya, siapa yang lebih yakin dan ulet, dia yang terlebih lihai. Tiga-tiga senjatanya rombongan dari Teng Xiaotong pun ada menerbitkan sambaran angin yang keras. Gan Leng Chu berkeredepan bagaikan ular perak, Jo An Pian bergerak-gerak seperti naga mumbul di udara, dan gembulannya si Beng Wan berkilauan antara sinar matahari. Hebat adalah kapan datang saatnya si Mjie kena dikurung, hingga ia seperti tak tertapak tubuhnya. Bagaimana saudara Sukong akhirnya Pui Hong Hong tanya sahabat karibnya itu? M.A. apa perlu kita maju untuk membantui? Aku khawatir Nia Kou tua itu tidak sanggup lawan lebih lama tiga orang jahat itu. Sukong Chiao bersenyum sikapnya seperti biasa, sangat tenang. Jangan sibuk, jangan khawatir kata Ia. Apakah kau tidak hat? Dia sekarang sudah jadi terlebih unggul Hong Hong mengawasi, tetapi, di matanya pertempuran masih sama seperti tadi, si Mjie masih terkurung, tubuh mereka berempat bergerak-gerak bagaikan bayangan saja. Apakah benar dia terlebih unggul? Akhirnya ia tegaskan. Kenapa tidak Sukong Chiao baliki? Segera tiga orang. Itu tak dapat bertahan lagi. Lihat saja, lagi sebentar kau akan dapat menyaksikannya. Sambil mengucapkan demikian, Sukong Chiao pandang sahabatnya, kepala siapa masih berkeringatan, sikapnya tegang sekali. Apakah saudara tidak ketahui siapa pendekta wanita ini ia tanya. Ia ada si Mjie Siniye yang kenamaan dalam dunia Kangou? Aku tahu dia ada si Mjie Siniye akan tetapi tiga lawannya semua lihai, Hong Hong bilang. Sukong Chiao tertawa. Kau belum pernah saksikan si Mjie bertempur, tidak jikalau kau jadi sibuk sendiri, ia kata. Mereka bertiga memang lihai, tapi apabila satu lawan satu, satu per satu dari mereka, aku sanggup pukul rubuh. Mereka bisa kepung aku tadi karena mereka bertiga. Sim Jie Siniye ada jauh terlebih lihai daripada aku, pasti dia sanggup lawan mereka itu. Sukong Chiao Baharu tutup mulutnya atau ia berseru, lihat. Hong Hong segera menoleh kepada orang-orang yang lagi bertempur, baharu sekejap, kalau tadi ia hat si Mjie Kou terkurung, sekarang ketampaknya tak tubuhnya dia itu. Beng Wan bertiga, terpecah ketiga jurusan, telah mulai mundur, tetapi bukannya untuk angkat kaki, sesudah pisahkan diri, tak mengurung rapat lagi, mereka silih berganti bergerak ke kiri dan kanan, depan dan belakang. Dan Sim Jie, sesudah tidak dikurung rapat lagi, anehnya, sudah lantas berdiri di ambit cengah tengah mereka, sikapnya tenang sekali. Hong Hong jadi heran, ia menjadi masgul. Inilah tidak ada artinya kata Sukong Chiao, yang lihat sikap berkur kulatir dari orang itu. Mereka itu lihat sulit untuk mereka merangsang krus, sengaja mereka ambil sikap renggangkan diri. Lihatlah gerakan mereka dan jarak tekeratur. Maksud mereka adalah untuk pancing Sim Jie Siniye serang salah satu dari mereka, bila itu terjadi, dua yang lain jadi mekerdeka, hingga merdeka Jeuga mereka menyerang dengan membokong ataupun dengan gunai senjata rahasia. Kira berkelahi ini biasanya membutuhkan latihan, terutama mesti digunai oleh orang-orang yang liahai jikalau tidak, sekerangan pembokongan pasti kurang sebat. Hong Hong heran. Jikalau begitu, perlu kita berikan bantuan kita, ia utarakan pula. Dengan adanya bantuan kita, kita orang jadi satu lawan satu, secara demikian, Sim Jie Siniye jadi merdeka untuk layani satu musuhnya. Lihat kembali Sukong Chiao berseru, memotong sahabatnya. Sim Jie, yang sadari tadi diam saja, mengawasi aksi musuh, yang hendak memancing ia untuk ia terjang salah satu di antaranya, sekarang kelihatan telah lepaskan sikap diamnya itu, dengan sekonyong-konyong tubuhnya melesat maju, tangannya pun dikasih bergerak, dan belum sampai kakinya menginjak tanah, kebutannya sudah menyambar. Hong Hong belum sempat melihat nyata, segera ia dengar suara keras, dari kebutan yang mengenai batu besar di samping mereka yang lagi bak ke tanding. Sim Jie loncat jauh beberapa tumbak, ia hajar batu gunung sampai batu itu pecah dan muntahkan lelatu api. Dan belum Hong Hong tahu apa-apa, ia dengar perok cengit berseru, menyusul mana belasan rupa barang berker depan melesat menerjang si Nia Kau Tua. Ia lantas tahu, itulah cejarum citsat teng yang lihai, yang tadi tiga batang di antaranya telah dipakai menyerang Sukong Tiaw. Ia kaget, segera tangannya merabat panah tangannya, akan tetapi, sebelum ia sempat merabat, kupingnya lantas dengar suara mengaung, menyusul mana barang berker depan itu pada melunik jatuh sendirinya. Tapi ini belum semua, masih ada susulan jeritan-jeritan dari kesakitan, akan akhirnya, kelihatan. Satu tubuh lompat ion ke samping, lenyap di antara gombolan. Ketika itu sudah mulai maghrib, sinar matahari ada sinar Iayung. Begitu lekas pertempuran berhenti. Kecuali siuran angin, gunung Hoasan menjadi tenang sunyi seperti biasa. Adalah Po Chi Hock Han dan Siang Kuan Kin yang tercengang atas kesudahannya pertempuran yang dasyat itu, yang diakhiri dengan sinar berkeredepan, suara mengaung, jeritan dan sunyi senyap. Tapi mereka bertindak begitu lekas Sukong Tiaw mengajaknya. Teng Siaw tong rebah menggeletak di tanah, tubuhnya tidak bergerak, goloknya terletak di sampingnya nancap di sebuah batu. Di samping dia, Pek Ceng It juga rebah sebagai mayat, senjatanya terletak di pinggir tubuhnya. Sim Ji Yesin Ye sambil bersenyum, bertindak dengan pelahan, akan hampiri tiga orang itu. Dasar sudah tua, aku sudah tak punya guna lagi, kata ia. Kau telah bikin lolos si Beng Wari dan dengan keliru sudah binasakan Teng Siaw T.B.N.G. Barusan pendeta wanita ini sudah guna ilmu silatnya Tian Kie Moin atau mementang sayap meraba mega, suatu ilmu kepandayan dari Kong Hong Jie. Ketika tubuhnya mencelat dan kebutan Yej menyambar, ia telah lihat goloknya Teng Siaw Tong dan tarik itu terlepas, berbareng mana, totokannya mengenai sasarannya. Ia arah jalan darahnya Siaw Tong Unhian Hiat, untuk tawan hidup-hidup Gundal Boan ini, tapi kebutannya ditangkis Gan Leng Tu, sebab Siaw Tong bukannya orang biasa saja, maka itu, totokan jadi nyasar mengenai Beng Bun Hiat, tidak ampun lagi, Teng Siaw Tong binasa seketika. Pek Ceng It adalah orang yang membokong dengan jarumnya yang berbisa, karena itu, si Mjie Siaw Gunai. Piaw Bow Nie Chu, coba ia tidak gunai Citsat Teng, ia bisa ketolongan jiwanya, biarpun untuk sesaat lain. Ia membokong, niyakow itu punahkan jarumnya dengan Piaw, kemudian, dengan enam buah Piaw lain, yang diarahkan ke dua jurusan, ia diserang langsung, begitu J. U. Gasi Berikwan. Ketiga-tiga Piaw menjurus ke atas, ke tengah dan ke bawah. Pek Ceng It tercengang ketika ia dapatkan kenyataan semua jarumnya kena dipatahkan musuh, justru ia sedang bengong, Piaw datang menyerang ia. Ia menangkis, ia sangat terdesak, tapi dua Piaw, yang halus sekali, ia masih bisa sampok, adalah yang ketiga, yang lolos, yang tembusi jalan darahnya Cietong Hiat, hingga ia rubuh binasa. Si Beng Wan ada seorang yang licin, ia mempunyai kegesitan istimewa, ia pun pandai dengar dan kenali suara senjata rahasia, maka ketika ia dengar Piaw Bowen Yechu mengaung, ia berlompat tinggi enam atau tujuh kaki, hingga segera ia luput dari Piaw ke atas, sedang dengan ujung sepatunya, ia dupak jatuh Piaw yang kedua. Untuk tolong diri dari Piaw yang ketiga, ia berkelit sambil berlompat, ia kabur ke dalam gombolan rumput sambil bergulingan. Untung baginya, Piaw cuma bikin bolong bajunya dan mengenai sedikit saja kulit dagingnya, hingga ia jadi terluka enteng. Maka tepatlah ia dengan gelarannya Cian Lietu Yehong si pengejar angin. Sesudah itu, ia menghilang dengan guna ilmu lari tengpeng tol sui. Untuk zaman ini, sukar dicari lain orang-orang Kangou dengan kepandayan yang dipunyakan mereka bertiga, kata pula Sinjie pada sutlenya seraya ia menghela nafas. Sayang sekali mereka jadi gundal-gundal pemerintah boan hingga Pini Yeh mesti langgar pantangan membunuh. Sungguh Pini Yeh malu yang Pini Yeh telah meloloskan satu musuh. Kenapa Suci Yeh tidak disusuli dengan Piaw beruntun, untuk kejar dia Sukong Chiaw? Aku ingat benar. Suci Yeh bisa lepas Piaw beruntun sampai 13 biji, untuk menyerang 13 jalan. Dengan susulan Piaw beruntun orang yang bagaimana lihai juga ilmunya entengi tubuh, mana dia dapat luputkan diri? Simjie bersenyum. Pini Yeh telah keliru menaksir musuh, Pini Yeh telah nampak kegagalan, ia akui. Pini Yeh percaya, serangan ku tak pernah melesci, dari itu untuk pelayani orang-orang buruk, biasa Pini Yeh gunai tiga batang Piaw saja, tetapi barusan, tidak disangka, binatang itu ada gesit luar biasa, karena ia lolos, Pini Yeh tidak ingin susul dia. Pendeta ini berlaku murah hati, ia tidak duga bahwa karenanya, di belakang hari, gelombang telah mengancam hebat. Mengetahui Sukong Chiao dan Simjie ada dari satu perguruan, Pui Hok Han kembali memberi hormat pada pendetap kerempuan itu, yang jadi termasuk orang yang terlebih tinggi tingkatannya. Ia pun dapat tahu dari pembicaraan terlebih jauh, setiap lima tahun sekali, Simjie suka kunjungi sutaengnya di Hoasan, untuk bikin pertemuan, dan sekali ini, kedatangannya itu kebetulan sekali, hingga dia bisa bantui itu saudara muda. Habis itu Pui Hok Han tarik murid ini memberi hormat pada Simjie J.I.S.I.N.I.Y.E. Melihat pemuda itu, Seng Nye Kou kata, anak ini ada punya bahan untuk belajar silat, dan sinar matanya, sikapnya, gerak kakinya, pasti Dayal sudah beri ajar sedikit ya tujuh atau delapan tahun. Sini terlalu memuji, kata Hok Han sambil tertawa. Lah ikuti aku baharu lima tahun? Benar-benar bagus pendepak itu kagum. Kau harus dirik ia baik-baik. Justru karena untuk bocah ini, aku telah datang ke Hoasan ini untuk menemui Sukong To'ako, Hok Han kata. Kebisaanku ada rendah sekali, dan itu, ada bocah berbahan baik tetapi guru pandai tidak ada, aku khawatir menyianyikan bakatnya, maka aku berniat minta Sukong To'ako ambil dia jadi muridnya. Barusan aku telah bilang sama To'ako tapi belum aku peroleh jawabannya. Dayam hal ini baiklah Siniye tolong bicarakan pula. Sim Jai lantas berpaling kepada sutenya. Apakah kau tidak puas dengan bocah ini ia tanya sambil tertawa. Sukong Chiao tertawa, ia memandang langit, yang sudah sore, angin sedang meniup-niup, burung-burung lagi berterbangan pulang. Ia lantas tunjuk guha. Dengan tidak disangka-sangka, rombongan binatang barusan telah ganggu tempo kita, kata ia. Kita orang sudah letih, mari masuk dulu ke sana, untuk belaistirahat. Sim Jai setuju, maka beramai, mereka memasuki guha. Sederhana sekali adalah guha batu itu, karena melainkan secebualip pembaringan kayu melintang di pinggiran. Beberapa lembar kulit macan tutul ada tergantung di tembok. Sukong Chiao turunkan beberapa lembar, untuk digelar di tanah, sesudah nyalakan api, ia silakan semua tetamunya duduk. Kemudian lagi, ia keluarkan rangsum kering, ia sediakan secebuah cupu-cupu air minum, untuk ia jamut tamu-tamunya itu. Aku tinggal di gunung, di dalam guha, dengan sendirinya aku telah jadi orang hutan, berkata Sukong Chiao kemudian. Pui Lawia, sudah 20 tahun kita orang tidak pernah saling bertemu, aku mengucap terima kasih untuk kebaikan kau yang dari tempat ribuan li datang mengunjungi aku, aku sebaliknya cuma bisa dengan caraku ini menyambut kau. Pui Hokong tercengang. Ah, to aku, kenapa kau berlaku begini sungkan terhadapku kata ia. Aku bukannya sungkan, aku hanya hendak perlihatkan kau keadaanku ini, kata Sukong Chiao dengan sungguh-sungguh. Bukankah kau hendak serahkan muridmu padaku? Bukankah si Menjie Su Chiep pun puji bakatnya muridmu itu? Benar aku telah berkrusia lanjut, akan tetapi mataku masih belum lamur, aku pun bisa lihat siang keansi yang ini berbakat bagus sekali, dari itu, dengan dapatkan murid seperti dia, bagaimana aku bisa tak puas? Akan tetapi, di sebelah itu, melihat romannya, dia mestinya berasal satu anak orang senang, maka dari aku khawatir dia tidak nanti tahan sengsara. Pui Hokong hendakasikan keterangannya, perihal keuletannya murid itu, akan tetapi siang keankin sudah mendahului akan berlutut di cepannya sahabat kekal itu, untuk pai kui berulang-ulang, sambil dengan gembira, Dia berkata, Su Hu, jikalau melainkan ini kesangsian Su Hau, harap Su Hau jangan buat khawatir. Teo Chu memang tidak punya kemampuan apa-apa akan tetapi mcenahan sengsara adalah kebiasaanku. Hokong segera tuturkan pada sahabatnya itu halnya siang keankin bukannya satu anak hartawan atau bangsawan, hanya dia ada satu Su Hau Chai Urung. Kemudian ia tambahkan, anak ini paling kagumkan ekong, ketika aku beritahukan dia bahwa kau adalah sahabatnya pangeran yang gagah perkasa itu, dia telah memaksa aku biar bagaimana juga supaya aku ajak dia mengunjungi kau. Mendengar disebutnya ekong chio tat kei, air mukanya su kong chiao menjadi guram dengan tiba-tiba, air matanya lantas saja mengembeng, tetapi, dengan lantas ya awasi itu anak muda. Cita-citanya ekong, untuk merampas pulang dan membangunkannya pula kerajaan beng barangkali adalah kau orang anak-anak muda yang dapat mewujudkannya kata ia. Memang Teo Chu berangan-angan akan melanjuti cita-citanya ekong, nyatakan siang keankin, hanya halnya berhasil atau tidak, itulah terserah. Sukong chiao lantas saja tertawa. Bagus ya berseru. Dengan punyakan cita-cita ini, tidak kecewa kau menjadi muridku. Begitulah secara resmi, Sukong chiao terima siang keankin sebagai muridnya, hingga kecuali siang keankin sendiri, juga Pui Hokan turut merasa gembira. Setelah itu, bertiga orang-orang gagah itu pasang ngomong. Sim Jiliesinia dan Pui Hokan kurdiam beberapa hari di atas gunung, mereka bicara banyak, mereka nikmati keindahan gunung yang kenamaan itu. Bicara dari hal dulu-dulu, Sukong chiao mashgul, ia sesalkan dirinya. Ia kata, ketika dahulu ekong meninggalkan Lam Hya bersama angkatan perangnya beberapa puluh laksajwa, menuju ke seocohan yang jauh, itu memang ada kekeliruannya, akan tetapi aku jaku pun keliru sudah turuti adatku sudah meninggalkan dia karena kita orang berbeda pendapat. Coba aku tidak bertindak demikian dan aku tetap dampingi dia, barangkali aku masih bisa lakukan sesuatu apa untuknya. Siang keankin terharu mendengar penyesalannya guru itu. Kemudian, ialah berselang beberapa hari, baharulah Sim. Jie dan Pui Hokan pamitan, akan berpisahan dengan Sute dan sahabatnya itu. Tapi Hokan sendi, secara diam-diam, sudah kari orang-orang dari Taipeng Tiankok, untuk bikin pertemuan dengan mereka itu. Siang keankin berdiam dengan gembira di atas gunung, ia tak hiraukan penghidupan sengsara. Ia belajar silat dengan sungguh-sungguh karcena ia. Bertubuh lemah, ia utamakan kegisyean tubuh dan tiam hiyat hoat yaitu ilmu menotok jalan darah atau unung. Di sebelah itu, Sukong Chiawada satu guru yang pandai, yang ketahui sifat-sifarnya muridnya. Begitu, mulai dengan teori di atas gambar, murid ini diajar berlatih dengan orang-orangan dari kulit, sesudah seng murid bisa menotok sambil meram, lalu ia lebih jauh diajarkan senjata rahasia, juga alat senjata biasa, untuk menotok juga. Memang, tiam hiyat hoatnya Sukong Chiawada sama icainya dengan hudiat hoatnya Simjie, sedang dalam hal gewe akang, dia telah sampaikan batas kesempurnaan, hingga untuk melatih muridnya, dia sendiri kasih dirinya dijadikan sasaran. Sebab ia tabu, andai kata ia. Kena dotok, ia pun bisa tolongi dirinya sendiri. Laganya ia tak gampang ketotok selaka, tubuhnya, apabila perlu, bisa dibikin lemas bagaikan kapas. Begitulah, di bawah pendidikan guru yang liefai, siang keankin peroleh kemajuan dengan pesat, baharu berselang lima tahun, ia sudah jadi huhai. Selama itu waktu, pernah satu kali Pui Hokon, gurunya yang lama, datang mengunjungi ia. Guru ini girang bukan main akan ketahui muridnya terdidik sempurna. Pada suatu hari Sukong Chiaw turun gunung dengan liba-tiba, ketika ia kembali, ia bawa bersama ia sebuah cupu-cupu besar yang memuat arak, terus saja ia ajak muridnya duduk minum, di tengah-tengah pelesiran itu, sekonyong-konyong ia keluarkan dua rupa barang, yang mana ia letaki di depan muridnya. Itu adalah sebatang poohiam, atau pedang, yang panjangnya kurang iyebih tiga kaki, dan sebuah kipas yang dipanggil kipas biawkim siacu. Coba hunus pedang itu, ia titahkan siang keankin. Murid ini menurut, ketika pedang dicabut dari sarungnya, dia perlihatkan sinar bakkokilawan, sampai ruangan sepkerti. Bercahaya. Tubuh pedang itu kegurat-gurat merupakan naga, sedang sarung pedang terbuat dari batu giyok serta tertabur. Beberapa butir mutiara yang indah. Jadi dua-dua, pedang dan sarungnya, ada berharga sangat besar. Menampak itu, siang keankin tercengang, ia menjubek. Seng guru tertawa, tertawa meringis, tanda dari sedihnya hati. Inilah pedangnya ekong sendiri yang dihadiahkan kepadaku, Sukong Chiao jelaskan muridnya. Pedang mustika ini, liongim kiam, bisa dipakai membabat barang-barang logam. Ekong ada sangat sungkan, ketika ia haturkan ini padaku, ia menulis syair yang mengatakan hadiahnya berharga seribu cil perak. Tentu saja, harga yang sebenarnya entah berapa ribu cil. Siang keankin masih ga mengawasi dengan mulut ternganga. Sekarang angkatlah kipas itu, hati-hati, seng guru menitah pula. Siang keankin menurut, ia angkat kipas itu dengan pelahan. Itu ada suatu kipas yang berat, sebab terbuat dari baja tulen, warnanya hitam mengkilap, panjangnya kira satu kaki, sedang kedua sampingnya, yang berkeredepan, dibikin tajam seperti pinggiran pisau. Ketika ia beber kipas logam itu, ia tampak beberapa baris tulisan yang huruf-huruf ia indah sekali dan bunyinya merupakan cita-citanya E. Ong. Tanda tangannya ada tanda tangan Ciotat K sendiri. Oh, suhu, jadi ini ada barang-barang peninggalan E. Ong. Ia tanya bahna heran dan kagum. Memang sahut seng guru, suaranya, sikapnya, menunjukkan dia ada sangat masygui dan terharu. Ketika dulu aku ada minta E. Ong nilis tulisannya Mi. Tat kalak cemudian E. Ong meninggai dunia, aku sayang pakai pedangnya, aku pakai kipas ini sebagai gantinya senjata. Ini kipas terbuat dari bajat kepilih. Sampai sebegitu jauh, aku. Tidak ada ketika untuk pakai itu, ia berhenti, akan keringi cawan araknya, ia menceguk beberapa kali. Lalu, ia mekelanjuti, lima tahun kita orang berkumpul bersama, jodoh kita bukannya jodoh sembarangan, akan tetapi di dalam dunia ini, tidak ada pesta yang tidak ada ahimia, maka itu, haruslah kau mengerti, kelajaranku aku sudah turunkan kepadamu, kau masih muda, bukan tempatnya untuk kau tinggal terus di tanah pegunungan, hingga kau kubur dirimu seumur hidup. Kau kagumi Eong, maka sudah secarusnya apabila kau pergi, akan mewujudkan cita-cita kaum Taipeng Tiankok. Ia berhenti pula, ia tunjuk kipas, lalu ia tambahkan, kedua benda ini adalah miliknya Eong, yang dihadiahkan kepadaku selaku tanda peringatan, sekarang aku haturkan dua-duanya kepada mu siang keankin terharu. Kera bagaimana aku bisa terima itu, suhu kata ia. Sukong Chiao goyang tangannya. Aku belum bicara habis, ia bilang. Semua dua rupa barang ini aku hadiahkan kepadamu, akan tetapi bukan dua-duanya aku inginkan kau gunai. Kipas ini aku berikan kepadamu, untuk kau gunai sebagai senjata, tapi Pcidang Leonggim Kiam FNI ada untuk dititipkan buat sementara waktu padamu. Kipas ini saja sudah lebih dari cucu, kera bagaimana teucu bkrani lancang gunai pedangnya Eong kata Seng Murid. Hanya dibak lakang hari, kepada siapa pedang ini harus cocah pasrahkan? Sukong Chiao tidak lantas jawab mundunya. Ada sebabnya kenapa aku tidak berikan pedang ini kepada kau, kemudian satu akasih keterangan. Pertama-tama kau bkur tenaga agak lemah, tidak suruh untuk kau gunai ini, sedang untuk digunai sekalian menotok jalan darah, kipas ini ada paling tepat. Kedua, pedangnya Eong ada berarti besar sekali, walaupun kau muda dan gagah, kau belum punyakan derajat untuk pakai itu. Aku pikir untuk titipkan ini pada kau, guna tunggu nanti sampai diketemukannya seorang gagah yang dapat wakilkan Eong untuk mencujutkan cita-citanya. Aku percaya kau punyakan metu cukup jepti akan ken orang secemacam itu. Guru ini tenggak araknya, ia bersenyum. Muridku, kita ada bertabiat serupa, lata ada rada e ada menuruti adat berkata dia. Kita bukanlah itu orang-orang yang bisa berusaha besar dan aku khawatir kau nanti jadi terlalu tembrang, maka itu, aku harap, sukalah kau bisa kendalikan diril. Siang ke Ankin gerang berbareng kaget, terutama pesanan guru itu ada berat sekali. Ia mengerti, ini adalah pesta perpisahan dan gurunya itu. Ia tidak dapat menolak, ia terima putusan itu tanpa banyak omong. Maka besoknya, sesudah memberi hormat kepada gurunya itu, ia ambil seiamat berpisah, ia turun gunung, buat terus mulai dengan perantauannya, pergi ke mana saja hatinya memerintah, akan cari orang yang gurunya angan-angankan. Belum terlalu lama sejak ia cemburkan diri dalam dunia Kangou, namanya lantas saja mulai terkenal, tetapi walaupun ia telah tukar pelajaran dan telah berhasil meyakinkan ilmu silat, keredendannya tetap bagaikan si Yuchai. Inilah suatu tanda kaum Kangou berikan ia julukan Tiebian Sieseng, si mahasiswa muka besi. Sekelama beberapa tahun, banyak orang gagah yang siang keankin ketemui, tetapi belum ada satu yang ia anggap cocok untuk diwariskan pedang eong itu, adalah ketika ia sampai di Soatang, ia ketarik sama orang yang kemudian berdirikan perkumpulan rahasia Giyahotoan, yaitu Chuhang Teng. Ketika itu Chuhang Teng belum jadi ketua Giyahotoan tetapi namanya sudah kesohor dan di Soatang, pengaruhnya ada besar. Mulanya siang keankin anggap Chuhang Teng kesohor melainkan namanya, ia tidak terlalu memandang mata. Di Soatang, ia bawa adat bukrandalannya, sampai satu kali, ia bentrok dengan satu orang terkenal dari kalangan terlebih tua, sebabnya ada keliru mengerti, perkara jadi demikian memuncak, Chuhang Teng lantas datang sama tengah, dengan pengaruhnya, ia bisa damaikan merjuka bukardua. Habis itu, siang keankin pasang ngomong sama jago Soatang ini, mereka bicara satu malaman, lantas ya insyaf, Chuhang Teng ada bercita-cita iuhur, sedang ilmu silat mereka berdua ada berimbang. Karena ini, keduanya jadi cocok satu pada lain, siang keankin ada bersecadia akan bantu Chuhang Teng mewujudkan cita-citanya membangunkan pula kerajaan Beng. Ia telah serahkan pedang Leonggim Kiam kepada itu sahabat baru, ketua dari Giyah Otoan. Ia sendiri melanjuti pengembaraannya, ia tak berbetah berdiam di rumah atau hidup bertani, sembari merantau, ia kean kawan-kawan guna bantu Chuhang Teng. Selagi pengalamannya bertambah, namanya pun jadi makin kesohor. Demikian, sampai terjadi pertempuran di Heksekong di tempat 50 Li di luar kota Anpeng di mana Chuhang Teng telah labrak sepasukan tentara negeri hingga tentara negeri itu dapat ditaklukan. Siang keankin ketarik sekali terhadap Teng Hiau. Ia ingat hal lelakon hidupnya sendiri di waktu masih muda, malah sekarang, ia dapatkan pemuda si Teng ini terlebih muda daripada ia dahulu, dan tanpa pengalaman juga. Begitulah ia tarik Teng Hiau padanya, ia ajak jalan berendeng, ia tanya ini dan itu. Teng Hiau bergembira berbareng heran dan hati kebat kebi juga, karena ia berada dalam rombongan tentara rakyat, yang ada sangat asing bagi ia. Ia ada satu pemuda yang masih hijau sekali, pun ia belum mengerti hal pergerakan kebangsaan. Walaupun dalam kelab gulita, tentara Giyah Otoan jalan dengan rapi dan tertip, kapan mereka melalui jalan gunung yang sukar dan sempit, mereka turun dari kuda mereka, yang mereka tuntun. Di tengah jalan, saban-saban ada terdengar tanda-tanda rahasia dan muncul bayangan dari kawan-kawan yang menyambut. Di matanya Teng Hiau, semua itu adalah mengherankan. Orang telah lewati tanjakan dan rimba, di Ahimia, orang jalan mudun, menghampirkan lembah yang penuh dengan pepohonan. Di dalam lembah ini, yang datar, ada terlihat sebuah dusun besar, yang bertembok bentengan. Karena inilah sarangnya kaum Giyah Otoan itu, pusat cabang ampeng. Waktu sudah jauh malam akan, tapi seluruh dusun, Afau Sancung, masih belum tidur, api obor dipasang terang-terang, di sana-sini ada orang-orang Giyah Otoan yang melakukan penjagaan. Semua orang sangat kegembira melihat cuhang Teng, yang mereka sambut jungan hangat sekali. Teng Hiau heran melihat bagaimana orang hormati dan cintai ketua Giyah Otoan itu.